Intro Libur Natal dan Tahun Baru yang berbarengan dengan libur sekolah banyak dimanfaatkan warga untuk berwisata atau berkunjung ke kampung halaman. Sejak akhir pekan kemarin, jumlah kendaraan yang menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak melonjak tajam. Namun lonjakan kendaraan ini tampaknya tidak dibarengi dengan peningkatan pelayanan. Di saat ribuan kendaraan akan menyeberang, mesin skam tiket kendaraan yang berada di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak justru mengalami kerusakan. Dampaknya ratusan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi mengantri panjang di luar area pelabuhan. Bahkan calon penumpang harus mengantri hingga lebih dari 2 jam sebelum bisa masuk ke area pelabuhan. Tak hanya di luar area dermaga, kepadatan juga terjadi di dalam pelabuhan. Area dermaga hanya didominasi oleh kendaraan pribadi dan bus. Sementara calon penumpang pun mengaku kecewa, justru terjadi di saat kendaraan padat. Guna mengatur kepadatan kendaraan wisatawan yang hendak berlibur menuju kawasan wisata Anyer Carita saat musim libur Nataru, polisi memperlakukan rekayasa arus selalu lintas dengan sistem buka jalur wisata pada jam-jam tertentu. Sistem one-way atau satu jalur dimulai dari Simpang, Ciwandan yang merupakan titik pertemuan dari arah kota Cilegon dan arah jalan lingkar selatan. Di saat pagi hari, kendaraan dari arah Anyer menuju Cilegon diberhentikan sementara untuk memberi kesempatan kendaraan yang akan menuju Anyer untuk melintas. Sedangkan di sore hari, jalur menuju kawasan Anyer ditutup untuk memberi kesempatan kendaraan yang menuju kota Cilegon untuk melintas. Tidak hanya dari Banten, banyak wisatawan yang berasal dari Jabodetabek membuat kawasan pantai Anyer dan Carita dipenuhi wisatawan. Sistem satu jalur ini berlaku secara situasional melihat kondisi kendaraan yang melintas agar tidak terjadi kemacetan. Pabrik kimia milik PT Beruang Emas Multikimia Beratako di Jalan Raya Pajajaran Jati Uwung, Kota Tanggerang, Litus terbakar. Api dengan cepat membesar karena di dalam pabrik tersebut banyak barang-barang yang mudah terbakar. Kebakaran pertama kali diketahui pada dini hari, namun hingga pagi hari api belum bisa dipadamkan. Belasan armada pemadam kebakaran Kota Tanggerang, petugas Damkar sempat kesulitan saat pemadaman karena banyak kebahan kimia yang berada di dalam pabrik. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di area perkantoran. Api kemudian membesar dan merambat ke seluruh bagian pabrik, hingga meluduskan seluruh pabrik resin kimia, pewarna kimia, dan tepung kimia. Meski seringkali ditindak, namun pelaku kejahatan masih terus membuat warga resah. Banyaknya CCTV yang dipasang warga pun tidak membuat melaku kejahatan gentar. Di Kabupaten Tanggerang, komplotan perampok minimarket di Kecamatan Balang Raja Kabupaten Tanggerang membobol ruko dengan menjebol rolling door. Komplotan ini menggasak isi ruko seperti rokok, makanan ringan, tabung gas, dan uang tunai. Namun, sepandai-pandainya Tufai melompat pasti akan terjatuh juga. Di asam terbukti setelah polisi mengikuti gerak-gerak mereka hampir dua pekan. Hasilnya, 4 dari 6 pelaku dibekuk anggota Satres Timporeta Tanggerang. Dua pelaku ditangkap di Cikupan dan dua orang lainnya ditangkap di kedokanan di Jakarta Barang. Sementara dua orang lainnya masih dalam pengejaran tim Resmo. Komplotan yang ditangkap polisi ini merupakan sindikat pelaku perampokan minimarket mulitas kota. Tak hanya di Kabupaten Tanggerang, komplotan ini juga beberapa kali melakukan perampokan di Tanggerang Raja. Sudah 23 minimarket dan toko sumbako dibobol komplotan ini. Mirisnya, uang hasil kejahatan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan berfoya-foya.